Halo teman-teman semua Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore Teman-teman semua Para subscriber gimana pun anda berada Oke teman-teman Di video kali ini ya Yaitu Cara untuk penyetingan pada Karbulator di sepeda motor Kawasaki KCR Nah sepeda motor ini ya teman-teman Sudah menggunakan pada Karbulator Supra 125 Ini bisa dilihat ya teman-teman Nah Dan kemudian Karbulator Ini ya Walaupun sudah terpasang tetapi Motor tidak bisa responsif Atau tenaganya ngok Ya kayak telat bensin dan juga Bila di stutter Sepeda motor ini susah nyala ya Teman-teman nah bagaimana cara Untuk mengatasinya dan cara penyetingan Posisi karbulator Supra 125 ini Yang kita pakai Buat KCR ya teman-teman Nah kalau tidak di setting Ya nanti Juga tidak bisa Menghasilkan Tarikan yang Lebih sempurna Atau yang eneng Atau yang eneng Ya dan Juga Kalau tidak pas Sepeda motor jadi susah nyala Dan tidak bisa Gas lop Oke teman-teman penyakitnya seperti ini Apalagi gue jalan Motor malah Mati sendiri Bila gas pol Oke teman-teman sekarang Langsung saja Kita renovasi Atau kita bongkar Di bagian karbunya Langsung kita cek Dalamannya ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kenapa masih ngok dan motor bila posisi buat lari kencang tiba-tiba mati sendiri ya karena telat bensin. Oke, kita lihat di bagian main jet atau pilot jetnya. Di sini bisa kita pahami ya teman-teman atau kita lihat di bagian main jet. Kita cek pada lubangnya atau di bagian pilot jetnya ini tersumbat. Oke, kita lepas dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman ini bisa diperhatikan. Di sini ya teman-teman jarumnya ini pada natu seperti ini. Nah, jarum yang natu seperti ini ya teman-teman. Dan posisi ini masuk ke nether jet ya yang jurusan main jetnya dia itu tidak akan lancar. Ya, posisi skep ini ya skep ini diangkatkan ke atas ya ditarik ke atas. Ditarik ke atas, kalau ini ditarik ke atas otomatis bensin akan menyembur ke ruang pembakaran. Akan masuk ke sini. Ya, larinya ke sini. Nah, kalau ini posisinya ini natu seperti ini ya teman-teman ini bisa dipahami. Otomatis bensin tidak akan bisa lancar karena masih ada hambatan. Sebetulnya ya teman-teman di jarum, pucuk jarum yang panjang ini harus bulat. Ya, bulat dan halus. Kalau kita kasarin ya, biasanya itu untuk mengurangi BBM yang masuk. Nah, ini kanyanya sudah diatur seperti ini supaya bensin itu tidak terlalu banyak untuk keluar. Untuk dimasukkan ke ruang pembakaran. Oke, nanti kita baluskan ya. Ini ya teman-teman kita benar apa, kita benai lagi. Dan kemudian disini kita lihat di bagian pilot jet-nya. Ini sudah hancur ya. Pilot jet-nya. Jadi susah untuk dibuka. Saya ambil dry yang besar. Oke ya teman-teman, sudah saya lepas pilot main jet-nya. Sekarang pilot jet kita lepas. Disini susah untuk dilepas. Oke, ini perhatikan ya teman-teman lubangnya. Biasanya lubang ini ya, itu tersubat. Sehingga motor jadi melepok-melepok juga bisa. Nah, disini lubangnya masih aman ya teman-teman. Tidak ada yang bermasalah. Dan juga ini juga tidak jadi, tidak ada permasalahan. Ini juga aman-aman saja. Tidak ada hambatan atau kotoran yang masuk. Dan kemudian kita cek pada lubang kedua lubang ini. Biasanya juga ini tersumbat. Kalau ini tersumbat ya teman-teman, sama saja motor menjadi nyendat-nyendat ya. Tidak bertenaga. Kita cari alat yang kecil untuk mendeteksi lubang ini apakah masih plong atau tidak. Oke teman-teman, lubang ini juga aman. Semuanya aman. Kita tinggal untuk pemasangan kembali ya. Dan untuk mengatur pada jarumnya ini. Oke teman-teman, main jetnya ini juga plong ya. Tidak ada hambatan. Juga tidak ada yang mengganggu. Kita tinggal pasang kembali. Dan nanti kita tinggal tutup kembali juga. Untuk adakan penyetelan pada bot angin-angin yang benar. Oke teman-teman, kita hilangkan ya. Ini tattoo ini ya. Di sini ada benjolan atau ada yang mengganggu. Seperti ini kita hilangkan. Kemudian nanti kita buat halus. Sekarang kita amplas. Kita menggunakan amplas halus. Teman-teman, di sini sudah saya haluskan. Tetapi karena ini tattoo-nya sangat dalam ya. Ini tidak bisa hilang. Dan kalau masih mengunggok ya. Biasanya ini terlalu besar ya. Terlalu kebesaran. Karena ini biasanya ingin lebih irit lagi. Ini biasanya diganti. Malah kalau diganti biasanya gas-gasannya tidak enak. Jadi berat dan ngok biasanya ya. Karena tidak seimbang antara lubang netherjet. Dengan jarum panjangnya ini tidak seimbang. Ya karena terlalu besar. Jadi bensin yang dihasilkan oleh skep ini. Tarikan skep ini berkurang. Itu. Makanya yang sering terjadi yaitu kebanyakan pemakaian pada kabelator PE atau PWK. Itu biasanya kalau ini tidak bisa, apa, tidak bisa bersama, apa, ukurannya tidak memenuhi antara jarum panjangnya dengan nethernya. Itu juga bisa mengakibatkan ngok ya. Itu yang sering terjadi di sepeda, yang sering terjadi pada kabelator PE atau PWK. Makanya dalam pengaturan pada jarum panjangnya ini harus benar-benar pasti ya teman-teman. Agar nanti tarikan motor juga enak dan juga bertenaga. Oke sekarang kita coba dulu ya teman-teman. Kita pasang kembali setelah kita haluskan ya seperti ini. Apakah motor ini nanti sudah oke atau masih berkurang. Oke ya teman-teman sekarang lanjut kita pasang kembali. Kita tinggal tes. Oke teman-teman kita nyalakan ya setelah terpasang semua tinggal penampingan. Kita pasang dulu biar tahu dalam pengepasan untuk penyedalan pada angin-angin ya. Oke teman-teman kita perhatikan pada penyedalan angin-angin. Ini buat angin-angin ya teman-teman. Kita mesokkan ke depan. Ini sudah sampai membangun. Sekarang kita selesai maksudnya. Ada bocoran pada oli ya. Sehingga yang menepel kenal pot dia mengeluarkan asap seperti ini bila kena panas. Tapi tidak ada permasalahan di bagian mesinnya. Karena motor ini habis bungkar ganti kampas kopling ya. Oke teman-teman ini langsamnya terlalu besar kita kecilkan ya. Seperti ini. Oke saat penyetingan pada karbulator Supra 125 ke sepeda motor KCR ya teman-teman. Kalau kita menggunakan hitungan pasti belum tentu menemukan yang kita inginkan ya. Ambrebetnya atau gas-gasnya enteng. Itu tergantung kita adakan penyetelan pada baut angin-angin ini. Karena kalau kita menghitung ya dengan hitungan itu biasanya masih kurang pas. Karena di antara karena ya teman-teman pilot jet dan main jet dan jarum panjangnya itu sudah berubah ya. Kadang sudah kebesaran, kekecilan, lubang-lubangnya. Sehingga kalau kita paskan segini belum tentu pas. kita sesuaikan keinginan kita. Kalau masih terasa berat, merebet, kita putar lagi pada setelan angin-anginnya ini ya teman-teman. Sehingga kita menghasilkan gas-gasan yang lebih enteng. Dan juga langsamnya juga harus dapat seperti ini. Kita gas pelan dulu lalu gas panjang. oke teman-teman mantap sekali setelannya sudah pas tidak ada merebetnya awal ya walaupun kita gas pelan gas lop gas besar tidak ada merebet sama sekali dan langsamnya juga dapat. Oke teman-teman cukup di sini cara penyetingan pada kabelator Supra 125 yang kita pasang ke KCR. Semoga menjadi manfaat dan bisa difahami oleh teman-teman semua apabila teman-teman semua menginginkan pemasangan pada kabelator Supra 125 atau Absolute Revo pada KCR. Pokoknya saya jamin mantap. Terima kasih.